Dengan radio ini pula, aku mendengarkan musik rock kesukaanku. Penat bila memikirkan bagaimana nasibku di masa mendalam. Setelah bapak meninggal, Arman, kakak tertuaku, mengambil alih peran ayah untuk merawatku. Sebulan sebelum saya meninggal, nanti nangis. Nangis-nangis cerita bahwa saya punya hutang sama si A. Sekian, tolong bayarin, ya saya siap juga. Bersama ini, sudah siap belum merawat si ujuk, saya bilang. Bapak saya bilang gitu. Saya bilang sebagai anakku yang tua, saya siap, Pak. Saya akan menggantikan semua tugas-tugas berapa kembali ujuk. Dan sejuga alam macam kau ucap di rumah saya. Sekarang, beginilah kehidupanku. Keadaan fisik ini membuatku terus bergantung pada tempat tidur usaha ini. Harapan untuk sembuh dan kembali normal sudah lama kuupakan. Tapi aku yakin aku masih bisa melakukan sesuatu dalam hidup ini. Sejak menjadi cacat, aku tidak pernah keluar rumah. Tapi itu tidak berarti aku buta akan perkembangan yang terjadi di luar sana. Dengan radio butut kesayanganku, aku bisa menembus ruang mencari tahu apa yang terjadi di sekitarku. Dengan radio ini pula, aku mendengarkan musik rock kesukaanku. Penat bila memikirkan bagaimana nasibku di masa mendatang. Bilakala kakakku tidak dapat lagi merawatku. Jika sudah begitu, tidak ada lagi yang dapat kulakukan selain berserah diri kepada Tuhan. Saya berpikiran mungkin kalau saya hidup terus panjang umur. Mungkin saya tidak bisa tergantung lagi apa dengan saya dan keluarganya. Saya yakin ada yang menolong saya. Tuhan memberikan jalan buat saya. Kalau menolong panjang, pasti ada jalan yang sudah ditetapkan buat saya. Dalam seminggu adalah berapa hari? Meskipun aku hanya sempat bersekolah selama dua bulan di SD, aku bisa membantu ketika keponakanku mengerjakan tudah sekolah mereka. Setiap hari sabis maghrib, kami selalu belajar bersama. Aku sedar betul tidak akan pernah memiliki anak darah dagingku sendiri. Karenanya, aku mencurahkan seluruh kasih sayangku kepada mereka. Aku ingin mereka dapat meraih cita-cita mereka. Tidak seperti cita-citaku yang belum sempat aku wujudkan. Kesabaran, luar biasa. Kenapa pernah ngeluh saya lihat ya? Sudah sih lah ya. Sekolah kan nggak pernah, kan cuma dua bulan sekolah. Kalau anak-anak saya belajar bahasa Inggris matematik saya nggak bisa, ya ngajarin dia. Artinya saya yang sekolah nggak bisa ngajarin anak bahasa Inggris matematik, dia cuma yang tidur begitu aja. Bisa ngajarin anak saya itu luar biasa buat saya. Terkadang aku berusaha membantu keuangan keluarga dengan membuat kulit ketupat dari janur. Keterampilan yang aku belajar dari Bapak. Mendekati hari raya, biasanya aku menerima banyak pesanan. Uang yang ku dapat, sebagian ku simpan. Dan sebagian lagi ku bagikan untuk ketiga keponekanku. 27 tahun telah aku habiskan di ruangan ini. Selama itu, ku pendam keinginanku melihat punya luar. Hanya langit-langit kamar ini yang ku pandang. Padahal aku ingin melihat langit biru dan merasakan udara segar. Saya pengen keluar. Keluar rumah, jalan, atau peseroda, atau apa. Itu aja. Terkeliling itu. Jalan, lihat-lihat lingkungan itu. Itu aja sebenarnya. Akhirnya keinginanku terkabul juga. Untuk pertama kalinya, sejak masa kanak-kanakku, aku bisa merasakan udara. Yang selama beri kehidupan dan memandangi langit. Selimut kehidupanku. Aku kembali mengingat apa yang terjadi selama 27 tahun belakangan di tempat ini. Rumah, teman-teman, keluarga. Nggak kenal lagi di atas ini. Apa? Nggak kenalin lagi di atas ini. Nggak kenalin lagi di atas ini. Nggak kenalin lagi ya? Iya. Berubah total.